Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Q Semoga tetap sehat Tetap semangat dan tetap setia Bersama Kiwafi Seperti biasa Setiap malam ahad Saya akan membagikan informasi Yang bisa menyegarkan Baik pengetahuan Mata maupun telinga Di episode kali ini Saya akan mencoba Merubah halaman depan Dan belakang rumah saya Menjadi sebuah taman tani Ya, karena saya terinspirasi Oleh Bapak Q Tapi Sebelum kita melakukan perubahan Pada halaman Saya akan melakukan langkah-langkah Persiapan terlebih dahulu Seperti apa? Yuk kita simak videonya Di tahap awal ini Saya akan mempersiapkan POC Atau Pupuk Organik Cair Beberapa hal yang harus kita persiapkan Adalah yang pertama Sebuah wadah Dari toples bekas Tapi yang memiliki tutup Nah seperti ini Toples ini sudah saya warnai hitam Untuk menghindari sinar matahari langsung Lalu Saya juga menyiapkan Sisa buah Nah ini adalah Buah jambu Batu Yang sudah matang Dan jatuh di depan halaman rumah saya tadi Bisa pula Sobat Q menggunakan Sisa buah-buah Yang pernah Sobat Q Makan Nah Kalau ini Adalah sebuah Bahan utama Yang kalau bisa kita adakan Yaitu bonggol pisang Kenapa harus kita adakan Di dalam bonggol pisang ini Mengandung mikro dan makro Organisme Yang bisa Membantu pertumbuhan Tanaman kita nantinya Nah ini juga adalah Bahan utamanya Yang biasa saya gunakan Yaitu Hampas kopi Yang sudah saya kumpulkan Sebelum pembuatan Konten ini Kenapa saya menggunakan Hampas kopi Yang pertama Saya memang Meminum kopi Yang mengandung gula Ya Kopi manis Jadi Saya tidak membutuhkan lagi Tetes tebu Atau molase Ataupun Mengeluarkan biaya lagi Untuk membeli gula pasir Atau gula merah Tapi apabila Sobat Q memiliki Tetes tebu Atau bahan IM4 Yang bisa didapatkan Di pasaran Silahkan Sobat Q Gunakan Nah Sekarang Kita mulai melakukan Bagaimana cara Membuat POC ini Yang pertama Kita iris Dari Jambu sisa Yang sudah saya Siapkan tadi Kita potong kecil-kecil Seperti ini Kita masukkan ke dalam Moden Yang juga Sudah kita siapkan Dan memotongnya Lebih halus Itu lebih baik Nah ini juga Bongol pisang Yang kita kecil-kecil Kita potong kecil-kecil Maksudnya Alasan saya membuat POC ini Sobat Q Karena nantinya Hasil dari Fermentasi POC ini Dapat kita gunakan Dalam Pembuatan POP Yaitu Pupuk Organik Padat Kita akan Membutuhkan Bakteri Yang Terjadi Karena Fermentasi Dari POC Ini Nah Setelah itu Kita masukkan Ampas kopi Yang juga Sudah kita Persiapkan Nah Disini Saya mengaduk Menggunakan Jari Seperti Sobat Q Mungkin Ketahui Bahwa Jari kita Ini Mengandung Bakteri Yang Menguntungkan Ya Jadi Saya Memanfaatkan Apa Yang Ada Di Sekitar Saya Tanpa Mengeluarkan Biaya Sedikit Pun Nah Terus Kita Tambahkan Air Nah Kalau Bisa Sobat Q Ini Menggunakan Air Tanah Atau Air Hujan Jangan Menggunakan Air Keran Atau PDAM Karena Mengandung Bahan Kimia Yang Bisa Mematikan Bakteri Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Nah Setelah Selesai Apa Yang Tadi Kita Lakukan Sekar Sekarang Kita Bersihkan Dan Kita Tempatkan Di Tempat Yang Teduh Dan Tidak Terkena Matahari Langsung Semoga Informasi Ini Berguna Untuk Sobat Q Sekalian Dan Jangan Lupa Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Ditekan Subscribe Dan Tekan Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Yang Lainnya Terima Kasih Atas Kunjungan Atensi Dan Doanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai